Intro Pasukan Rusia dilaporkan terus menggempur Ukraina. Kini radar S-300 dan 15 roket HIMARS buatan Amerika Serikat berhasil dihancurkan Rusia. Dikutip dari test.com pada Selasa 7 Maret 2023, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov memberikan penjelasannya. Pasukan Rusia menghancurkan sistem rudal anti-pesawat BUKM-1 Ukraina, radar S-300 dan stasiun radar kontrabaterai buatan Amerika Serikat selama beberapa hari terakhir. Moskwa menghancurkan sistem rudal anti-pesawat self-propelled BUKM-1 Ukraina, tepatnya di area pemukiman Troitskoye di Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Putin melenyapkan radar pemandu dari sebuah sistem rudal permukaan ke udara S-300 Ukraina. Penyerangan itu terjadi di Andreevka di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, stasiun radar anti-baterai ANTP-K-37 buatan Amerika Serikat dihancurkan di dekat pemukiman Guliaipol di wilayah Zaropozoe. Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan penerbangan operasional atau taktis dan militer pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang 86 unit artileri Ukraina selama 24 jam terakhir. Disebutkan pula, pesawat tempur Rusia menembak jatuh jet tempur Su-27 Ukraina dan helikopter Mi-8. Sementara, pertahanan udara Rusia menjatuhkan pesawat tempur Mi-G-29 Ukraina selama beberapa hari terakhir. Pesawat tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina. Hal tersebut saat pertempuran udara terjadi di dekat Trudolenovka di wilayah Zaropozoe. Selain itu, sebuah helikopter Mi-8 Ukraina jatuh di dekat pemukiman Novo Pavlovka di Republik Rakyat Donetsk. Pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh jet tempur Mi-G-29 Angkatan Udara Ukraina di dekat kota Krasnuar Mace di Republik Rakyat Donetsk. Terima kasih kerana menonton!